Kenapa Kaido tidak bisa dihukum mati? Apa tidak ada haki atau senjata milik angkatan laut yang bisa melukai Kaido? Yo nakama, ada pertanyaan ini muncul di komentar salah satu videoku dan mari kita bahas. Pada pengenalan karakter Kaido di chapter 795, digatakan Kaido telah dijatuhi hukuman mati 40 kali. Menurutku, kenapa Kaido selama ini tidak bisa mati adalah karena dua kemungkinan. Yang pertama, karena Big Mom sudah memberikan begitu banyak jiwa untuk Kaido agar si makhluk terkuat ini bisa hidup lebih lama. Itulah kenapa Big Mom mengatakan bahwa Kaido berhutang sesuatu padanya. Selain karena buah iblis Uwo Uwo no Mi mode serius yang diberikan oleh Big Mom, sinian yang gila ini juga memberikan banyak jiwa untuk Kaido sehingga ia sulit untuk dibunuh. Yang kedua adalah kemungkinan Kaido seorang makhluk abadi hasil dari kekuatan buah iblis Uwo Uwo no Mi dari pemilik buah iblis ini sebelum lau. Kenapa harus Kaido diberikan keabadian? Karena sejak kecil Kaido memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana membuat Vegapang tertarik untuk terus-menerus melakukan eksperimen tentang tubuh Kaido beserta buah iblis yang dimilikinya. Jadi agar Kaido tidak mati dalam eksperimen Vegapang, maka Kaido diberikan keabadian dari kekuatan buah iblis Uwo Uwo no Mi itu guys. Kamu punya pendapat lain? Ketik di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya!